Sejarah Catur Nomor 6. Legal Trap Legal Trap dimulai dari pion E4 Kemudian dibalas dengan pion E5 Lalu putih kuda F3 Dijawab hitam dengan Kuda C6 Lalu putih gajah C4 Dan hitam pion D6 Melindungi pion E5 dua kali Dan memberi jalan untuk gajah Dijawab putih kuda C3 Kemudian hitam melakukan serangan dengan gajah di G4 Memaku kuda Dijawab putih pion H3 Mengusir gajah Dan hitam selamatkan gajah dengan mundur di H5 Dan disinilah dimulai Legal Trap Dimulai dari putih kuda E5 Membiarkan gajah hitam memakan menteri Dari sini putih mengorbankan menterinya Dan jika hitam lebih memilih memakan menteri Maka dia telah menukar rajanya dengan menteri Dimulai dari langkah putih di F7 Skab Dan raja hitam hanya bisa ke E7 Dan langkah mematikan raja yang terakhir adalah kuda putih C3 ke D5 Nomor 5 Blackburn Siling Gambit Trap Blackburn Siling Gambit Trap ini akan dimainkan oleh hitam Dengan langkah pembukaan putih dengan pion E4 Dijawab hitam pion E5 Lalu putih kuda F3 menghancam pion E5 Lalu hitam kuda C6 melindungi pion E5 Putih serangan kuat dengan gajah C4 Lalu kita membalas dengan serangan lebih agresif dengan kuda D4 Dengan maksud menukar puda dengan kuda putih di F3 Namun karena putih melihat pion E5 yang terlepas dari penjagaan Dan gratis Maka dengan cepat putih menjawab dengan kuda E5 Memakan pion Dan menyerang pion E72 kali Dan serangan ganas itu akan dibiarkan saja Dengan memainkan menteri G5 Mengancam kuda di E5 Dan serangan menteri pion di G2 Karena kuda diancam menteri Maka kuda selamatkan diri dengan memakan pion E7 Serangan ganda menteri G7 dan benteng H8 Ingat kuda disini kuat karena dilindungi oleh gajah di C7 Kemudian hitam menteri G2 memakan pion Dan juga sama-sama ancam benteng Jika kuda termuruh-muruh memakan benteng Maka menteri juga memakan benteng skab Raja tidak bisa kemana-mana Gajah menutup skab Menteri memakan pion E4 skab Kemudian Gajah menutup skab Lalu hitam kuda memakan pion skab Menteri hanya bisa ke F1 Kemudian langkah terakhir Menteri H1 skab mat Kemudian Kemudian lagi Jadi putih selamatkan bentengnya terlebih dahulu di F1 Dan menteri makan pion Andy Maska Dan gajah menutup skab Dan yang terakhir adalah skab mat kuda di F3 Nomor 4 Elephant Trap Dan sekarang elephant trap Dimulai dari pion D4 Dijawab hitam pion D5 Dan putih pion C4 Memberi jalan untuk menteri Ingat disini pion tidak seratis Karena menteri Skab di A4 Kuda menutup skab Dan menteri memakan pion C4 Jadi Dijawab hitam pion E6 melindungi pion Dan putih kuda C3 Menambah tekanan pada pion D5 Dijawab hitam kuda F6 Dan dibalas gajah C5 Memaku kuda Lalu hitam kuda D7 Mengeten kedua kuda Karena menteri terhalang oleh kuda Maka putih memakan pion D5 Dengan pion Dan dijawab hitam memakan pion D5 Lalu kuda memakan pion D5 Menteri tidak bisa lagi memakan kuda di D5 Karena terhalang oleh kuda Dan kuda F6 Tidak bisa memakan juga Karena terpaku oleh gajah Ini terlihat sangat buruk Tapi lihat setelah kuda F6 Memakan kuda D5 Membiarkan gajah G5 memakan menteri Dan setelah gajah memakan menteri Lalu mari kita skak dengan gajah B7 Disini tidak ada yang bisa melindungi raja Selain menteri Dan raja juga tidak bisa bergerak Jadi setelah menteri menutup skak Gajah memakan menteri Raja makan gajah Raja makan gajah Di akhir permainan Putih hanya mempunyai 2 benteng 1 gajah 1 kuda Sementara hitam mempunyai 2 benteng 1 gajah 2 kuda Unggul 1 kuda pada endingnya Itulah Elephant Trap Lasko Trap Lasko Trap Dimulai dari pembukaan pion putih di D4 Dan hitam pion D5 Dan dibalas lagi pion C4 Pembukaannya sama dengan Elephant Trap Tapi hanya pembukaannya saja Kita punya jabatan lain di pembukaan seperti ini Dan disebut Lasko Trap Dan kita memberi pion gratis E5 Jika putih memakan pion E5 Dalam pion Maka disinilah dimulai Lasko Trap Hitam pion maju D4 Raja putih mengajak perlukaran Dengan pion E3 Dan jangan memakan pion Karena jika pion memakan pion Menteri putih memakan menteri Raja makan menteri Maka sangat tidak bagus Karena kita tidak bisa rupada lagi Jadi kita skak terlebih dahulu Dengan gajah Lalu gajah menutup skak Baru kita memakan pion Di E3 Mengancam gajahnya Jadi tanpa ragu putih makan gajah gratis B4 Hitam skak terlebih dahulu Dengan memakan pion Kev2 Raja tidak bisa memakan pion Karena menteri akan hilang Jadi raja kabur E2 Dan pion makan kuda promosi kuda Skak Di sini raja tidak bisa ke F2 Karena menteri akan hilang Jadi raja kembali lagi Kemudian hitam skak Dengan menteri H4 Pion tidak bisa menutup Karena menteri skak E4 Dan benteng akan hilang Jadi raja kabur di D2 Kemudian hitam kuda C6 Mengancam gajah Benteng tidak bisa memakan kuda Karena menteri D4 Benteng akan hilang Inilah lasker trep Mendapat keuntungan Raja putih tidak bisa Rokad lagi Dan beberapa langkah Kami bisa menghabiskan perwira lawan Dan sekarang kita masuk di Engleng trep Dimulai dari pembukaan putih Pion D4 Dan hitam pion E5 Pion makan pion E5 Yang tidak dilindungi Kemudian hitam kuda C6 Mengancam pion E5 Mengancam pion E5 Kemudian putih kuda F3 Melindungi pion Hitam menambah serangan Dengan menteri E7 Dijawab gajah Dijawab gajah F4 Melindungi pion Kemudian hitam Menteri skak Dan mengancam gajah F4 Gajah menutup skak Menteri makan pion B2 Dan mengancam benteng Dan gajah C3 Mengancam menteri Sekaligus melindungi benteng Menteri tidak kabur Tapi gajah B4 Memaku gajah Dijawab menteri melindungi gajah R Menteri makan gajah Kemudian menteri C1 Skakmat Kembali lagi Jadi jawaban terbaik Setelah gajah memaku gajah Adalah gajah memakan gajah B4 Dimakan lagi dengan kuda Jika kuda ke D3 Sama saja Menteri makan kuda Jika kuda ke D2 Kuda C2 Skak Menteri makan kuda Menteri makan menteri Itulah England Trap Selamat datang Anda memasuki V-simple Trap Dimulai dari gerakan pion putih di E4 Dan dibalas hitam pion E5 Kuda putih F3 Menyerang pion P5 Hitam kuda C6 Ipion Kemudian putih gajah B5 Menyerang kuda Dijawab hitam kuda F6 Putih tidak mau terburu-buru Dan memilih rokade dulu Jadi putih rokade Kemudian hitam kuda di G4 Berencana mengganggu pertahanan putih Karena merasa terganggu putih pion H3 Hitam tidak memindahkan kuda Dan melindunginya dengan pion H5 Maka putih makan kuda dengan pion Pion makan pion mengancam kuda Lalu putih kuda kabur E1 Lalu menteri H4 Tanpa sadar file benteng sudah terbuka Dan siap skatmat di H1 dan H2 Lalu putih membuka jalan kabur untuk raja Dengan pion F3 Jawa pion maju G3 Menutup jalan kabur raja Dan skatmat yang tidak bisa terhentikan lagi Apapun gerakan putih Raja sudah tidak bisa diselamatkan lagi Itulah Kisimpol Trap Terima kasih sudah menonton channel ini Jika kalian suka dengan video catur seperti ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton